Intro Assalamualaikum Kali ini udah berada di Natadekoko Salju, salah satu UMKM asli dari Kota Pemilahan Dan langsung bertemu dengan ownernya Kita kenalan dulu ya Selamat sore Pak, Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Pak Ciawa Pak? Pak Badrun Pak Pak Badrun ya Albet Pak Nah Pak Badrun ini selaku owner atau pemilik dari Natadekoko Salju ya Pak ya? Iya, merek Salju Merek Salju Nah Pak, belum tau ini mulai usahanya dari tahun berapa nih Pak? Untuk Salju Natadekoko ini kita mulai dari tahun 2005 Pak 2005 Pak ya? 2005 Waduh, udah cukup lama juga ya Pak ya? Sudah 17 tahun Pak 17 tahun ya Pak ya Produknya memang dari awalnya hanya Natadekoko Natadekoko ya Pak ya? Natadekoko Ini juga tadi dilihat udah punya label halmu ini juga ya Pak ya? Udah, udah ya Waktu itu untuk izin produksi segala macam udah lengkap semua ya Pak ya? Insya Allah Pak, sudah lengkap Legalitasnya sudah lengkap Legalitas sudah lengkap Nah ini salah satu UMKM asli dari kota kemilahan Dan katanya udah dikirim ke berbagai kota di Indonesia Pak? Iya Pak Dari mana aja Pak? Itu kita ke Medan Pak ya Medan Itu ada dua buyer kita Kemudian ada Kelampung Kelampung Ke Padang juga Ke Padang juga ya Pak? Makan baru Oh, Makan baru ada juga ya? Makan baru juga ada Pak Oke Nah, Pak ini kau boleh tahu produksinya ini memang rumahan ya? Rumahan Pak Kalau saya produksi itu bisa berapa banyak Pak? Kita satu hari itu Pak 1,2 sampai 1,5 ton Pak 1,2 sampai dengan 1,5 ton? Dia per hari Per hari Pak? Per hari ya Itu jumlah tenaga kerja yang udah ada sampai sekarang ini udah berapa? 13 orang Pak 13 orang ya? Waduh, usaha ini juga membuka lapangan kerja ya Pak ya? Alhamdulillah Pak Nah kalau bahan baku sendiri itu memang mudah didapatkan Pak ya? Atau memang gimana Pak? Kalau untuk di indragi hilir Pak ya, makan bahan baku memang lumbungnya kita Oh ini memang lumbung-lumbungnya? Ya, memang daerah hamperan kelapa dunia Betul, 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 betul Jadi setiap hari itu air kelapa itu yang saya butuhkan 2 ton Pak per hari Per hari 2 ton? Untuk menghasilkan 1,5 produknya itu Itu 2 ton air kelapa 2 ton air kelapa? Iya Luar biasa ya Pak Air kelapa ini Pak kita dapatkan dari pasar juga Pak Dari pasar juga ya Pak ya? Kemudian ada misalnya kita yang di Kopra Konekone kita di Kopra Oh berarti dari hulu ke iler bisnisnya jalan ya Pak? Iya Pak, benar-benar Waduh, keren banget emang ini kota tembilan Pak kalau boleh tahu ini varian untuk produknya ada apa aja Pak? Nah untuk rasanya kan kita ada leci Pak Ada leci Kemudian ada melon Ada melon Kemudian ada mangga Ada mangga Ada koko pandan Ada 4 ya Pak ya? Ada 4 ya Kalau favoritnya yang mana Pak? Leci Pak Oh leci favorit ya Pak ya? Nah untuk kemasan ini ada berapa kemasan Pak? Kemasan kita ada 2 Satu yang standing post seperti ini Kemudian ada yang cup Ada yang cup Oke Kalau boleh tahu Pak ini harganya berapa sih Pak? Kalau yang cup itu Pak 1000 rupiah Pak 1000 rupiah saja Pak ya? Pak coba ya Pak Silahkan Manisnya pas ya Pak ya? Enggak yang nusuk Iya Ini Kalau untuk gula yang digunakan gimana Pak? Gula asli Gula asli ya? Ini segar banget nih Apalagi bulan puasa kayaknya Wah bener Ini apalagi kalau dikonsumsi dengan keadaan dingin Pak Hmm Jadi kalau sebulan itu bisa Berapa ton tuh Pak? Kalau untuk Apa namanya Penyeriman Atau orderan Sebenarnya Pak Sebelum covid itu kita dapat order itu sekitar 150 ton per bulan Pak Untuk bahan Pak Setengah janji ya? Iya Untuk setengah janji Kalau sekarang itu sekitar 25-30 ton per bulan 25-30 ton? Ya Yang bisa kita supply Yang bisa kita supply Kemudian kita di samping yang raw material kita juga yang sudah siap saji Oh yang siap saji? Nah yang seperti ini siap saji gitu Pasar kita juga sudah sampai ke Rengat ya Bukan baru Oke Kemudian Inhill Pada Berarti Bapak Ada dua pilihan ya? Mau yang raw material Dan yang sudah jadi tinggal dikonsumsi aja Enggak dikonsumsi aja Ingat ya Kalau ke tembilahan Dan lihat di mana-mana yang namanya salju atal koko Itu adalah produk asli dari Inhill Iya Oke Oke Pak Terima kasih nih waktu dan kesempatan untuk dapat ngobrol ya Ini Suatu Kebanggaan nih Dari Kabupaten Inhill Khususnya Kota Timbilahan punya produk sedang disini Oke Pak Terima kasih ya Pak ya Sampai ketemu lagi Sukses terus Saya pamit dulu ya Pak ya Sampai ketemu ya Pak Oke Sampai ketemu lagi Sekarang Jangan lupa Terima kasih Sampai ketemu